Tidak ada omen Halo Hai Hai Don Hai Bina, apa kabar? Alhamdulillah baik Gimana Don kabarnya? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Lama banget gak ketemu Don Eh grogi loh Don Iya grogi, mikirnya sampai tipe Iya grogi, maksudnya aku yang grogi Oh grogi juga Lama gak ketemu ya Di video kali ini Saya mau berbagi kepada teman-teman Yang menonton Ini teman saya dari kecil ya Dia dulu Dari kecil Teman dulu waktu Apa ya, ya ancuran-ancuran dulu lah Jaman kecil lah Oh jaman ancuran-ancuran Ya ancuran-ancuran itu ya Terus Beliau Aku manggilnya beliau ya Beliau Iya enggak lah Enggak lah Nama aja Nama-nama Beliau ini Sekarang sudah bekerja yang lebih baik Dan Yang spesialnya adalah Beliau ini dulu Dari kampus swasta Swasta biasa Di kota kecil ya Dulu waktu kuliah juga Tidak terlalu bintang kelas Tidak terlalu ya Bener ya Vin ya Betul Belum pernah jadi aset dosen dulu ya Hampir Tapi belum deh Soalnya aku gak pernah daftar gitu Iya belum dulu Belum pernah dan IPK-nya juga Tidak Fantastis ya Dulu waktu lulus Iya Nah dimal di bawah saya IPK-nya dulu kayaknya Oh iya gitu Pak Dersen Hati saya Mak apa Pak Dersen Fantastis Enggak lah Tapi sekarang lebih sukses jauh Daripada saya Makanya sekarang kita Tanya-tanyain dulu Vin Ceritain dari awal Kamu berkarir Ya dari Dari pemilihan kampus dulu deh Dari milih kampus dulu gimana Aku ketukan temeran sama Donny dari SMP ya Donny Ya SMP SMP 1 Terus SMA 3 Terus waktu itu aku ambil jurnusannya IPA Karena sebenarnya Dari awal passion aku Aku suka kimia dulu Oh kimia Masih ingat sekarang lulus rumahnya Ya enggak Udah Enggak tahu kemana Terus Sebenernya aku lulus SMA tuh Udah Kepengen Udah aku ini Maksudnya ngincer beberapa Sekolah tinggi gitu Bukan universitas ya Malah sekolah tinggi Karena dulu aku pikirannya adalah Orang tua aku tuh Kepengennya aku sekolah ikatan binas gitu Aku pun juga senang gitu Tapi dulu aku enggak kepikiran Malahan karena aku anak IPA gitu Enggak kepikiran kesan Karena bukan kesenangan aku Terus aku Waktu itu daftar STSN Sekolah tinggi Sandi Negara Sekolah tinggi Sandi Negara Sani? Sani? Sandi Sandi Sekolah tinggi Sandi Negara Itu di Parung Bogor Kampusnya Terus yang kedua Itu IPDN IPDN Terus Karena STSN atau Sandi Negara Itu di Bogor Jadi kan jauh tuh Salah tiga Bogor Aku Waktu itu stay di Sempatan teku Di Depok Kebetulan Omku tuh dosen disitu Di Sandi Negara Terus Aku sama sekali Enggak daftar STSN PTN Berarti langsung itu ya Pengen disitu ya Satu itu aja Itu karena Pengennya disitu Karena aku Kepengen lah Kayaknya Enak gitu kan Terus habis itu Ternyata Aku tuh Di Sandi Negara Itu Kalau gak salah Enam tahap Masuknya tuh Tesnya tuh Enam tahap Aku udah Ada di tahap Empat Kalau gak salah Udah di tahap Empat Satu angkatan itu STSN cuman Empat puluh orang Yang diambil itu Cuman empat puluh orang Dan itu udah Seratus besar Nah Terus Waktu mau Tes lagi Di Apa namanya Tahap kelima Ternyata aku udah Berpanggilan lagi Dari IPDN Itu tahap Ketiga IPDN Masih di region Maksudnya Kalau IPDN kan Tesnya Salah tiga Salah tiga Dibawa ke Jawa Tengah Jawa Tengah Dibawa Jatinangor Gitu kan Itu masih di Salah tiga Tesnya Terus Aku mikirnya Pasti mikir yang Change yang paling besar kan Aku mikir yaudah deh Aku ambil yang Sandi Negara aja IPDN gak aku lanjutin Gitu Waktu itu Terus aku Apa Tes lagi Kebetulan gak lolos Yang di Sandi ya Gak lolos Di Sandi Negara gak lolos IPDN udah lepas tuh kan Karena aku gak ngikutin Tahap selanjutnya terus Yaudah gak lolos Bingung tuh dun Sebenernya Bingung Aku mau ngapain ya Gitu Pokoknya kalau orang tuaku Ngomong Jangan sampai Nganggur setahun Gitu Karena Kalau nganggur setahun Pasti Feelnya udah beda kan Temennya udah beda Terus Pokoknya bedalah Dan aku Aku pun juga gak mau Terus akhirnya Aku Aku pas lolos tuh Daftar permami UKSB Waktu itu pun Yang pake rapot itu kan Gak pake Nah Waktu itu bingung juga Mau ngambil jurusan apa ya Karena Gak ada yang seret gitu Mau PI Aku gak 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 begitu pinter Sama komputer Mau FBS Aku gak Sama sekali tertarik Gitu Terus Omku Pokoknya semua deh Omku Terus sepupuku ngasih Masukan Udah deh Akuntansi aja gitu Soalnya sepupuku tuh Juga lulusan FEB gitu kan Terus Udah Akuntansi gitu Tapi Aku masuk tuh Bener-bener Gak Gak Ngerasa itu Bukan keinginan aku Banget Gitu Mungkin Donnie tau kali ya Semester 1-2 Aku tuh kayak orang yang Iya Gak paham kan dulu Soalnya dari IPA Gak paham Gak paham Karena Aku ngerasa gini Temen-temenku yang IPS Udah pada paham gitu Iya mestilah Basicnya Basicnya udah ngerti Terus Apa Debit Credit Laporan keuangan Gimana cara Neraja Jadi balance Dan lain sebagainya Aku tuh kayak Orang yang Ngerangka gitu Kalo semester 1-2 tuh Aku bener-bener Yang kayak Aduh aku tuh Mau ngapain Disini gitu Aku gak Suka Maksudnya Aku gak suka Dan aku gak Punya Apa namanya Aku ngerasa kalah lah Dari anak-anak IPS tuh Apalagi kayak Kamu gitu kan Mungkin yang udah Dapet dari Semester 3 Aku mulai mikir Aku mulai mikir Ini aku udah Ibaratnya tuh Udah nyemplung gitu kan Udah nyemplung Udah kepalang basah Aku kalo keluar dari situ Ya aku udah basah Dan aku punya tanggung jawab Sama orangtuaku Maksudnya orangtuaku kan Udah nyekolain aku Udah ngeliat aku disitu Aku gak mungkin Dengan secara egois Aku ngomong Di tengah jalan Aku gak mau kuliah itu gitu Itu gak fair banget Sama buat orangtuaku gitu Tanggung jawab itu Yang sebenernya Bikin aku Merubah mindset aku Ya Emang ini bukan Passion aku Tapi Memang harus aku jalani Ini emang tanggung jawabku gitu Terus akhirnya Aku mulai Mulai nemuin Apa ya Kayak Goal dalam kuliah gitu Saat itu belum tau Aku tuh mau jadi apa Belum tau Pengen jadi apa Aku juga belum tau Yang penting aku mikirnya Aku kuliah cepet deh Gitu Kenapa Biar aku Apa ya Gak lama-lama pusing Dengan hal-hal kayak gini juga Akhirnya Aku jalanin Aku ubah tuh pola Pola Apa namanya Pola Belajarku Dan lain sebagainya Akhirnya 2014 Bulan Januari Aku Yudisium Alhamdulillah 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 Yudisiumnya Berang sama aku Oh iya Iya lah Sebelah aku Wiseda Iya Oh iya Wisedanya sebelahan Oh iya Lupa aku Terus Maret 2014 Maret 2014 Yudisiumnya Kan itu Jaraknya agak lama ya Januari ke Maret Sama lah kayak Job picker pada umumnya Job fair Gitu Tapi memang aku Karena Balik lagi Orangku aku Terutama bapakku tuh Kepengennya Kamu mbok UBPNS Gitu kan Itu udah lulus ya Udah udah Sambil jadi job picker Aku belajar TKD Psikotest Maksudnya gak ada ruginya juga kan Daripada rumah Itu nganggur gitu kan Iya Aku belajar itu Psikotest Terus Aku kadang Jogging Gitu Kan kalau PNS Pasti ada Tersihatan Kebukaran Dan lain sebagainya Itu aku udah persiapin Dari awal tahun sebenarnya Tapi Gak yang persiapin Ngoyo gitu Enggak Maksudnya Olahraga Kayak Lari Jobbing Itu kan Gak ada salahnya Gak ada Gak ada ruginya gitu kan Anggap aja olahraga Terus kalau misalkan Belajar di rumah Buat TKD Psikotest Yang anggap aja Kan semua Apa Pekerjaan Itu kan Tesnya ada psikotest Dan lain sebagainya Udah Terus Habis Maret tuh Kan kalau Tes kerja tuh Tahapnya banyak ya Ada yang lima tahap Ada yang memetahap Waktu itu Aku sempat Diterima di Bank BUMN Terus Penempatannya Di Salatiga Lumayan lah Masih ingat Dekat Dekat rumah Sekarang banknya Udah gak ada loh Yang itu Pindah Pindah tempat Sekarang gak disitu Terus 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 Aku Sebulan kali ya disitu Gak ada sebulan Makanya Sebulan ya Pokoknya Sebentar Sebentar banget Gitu Ingat aku Ingat ya Terus Aku itu Kan tes Kalau Menunggi tuh Ada TKD TKD Psikotest Terus Apa ya Itu udah Udah daftar ya Berarti ya Oh Udah Oke itu Sebelum Masuk BRI malah Oh sebelum Masuk BRI udah 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 Tapi belum selesai Sampai Tahap akhir Belum Ya lama itu Jadi memang Recruitment Kementerian lama Setengah tahun ada Bentar Bentar Aku mau Ini Mau mulai dari Yang tadi Apa Recruitment Kementerian ya Yang pertama Ada berapa Berarti Kementerian tuh TKD Psikotest Kesehatan Kebukaran Sama wawancara Lima berarti ya Lima itu Lama-lama Pasir jaraknya ya Iya Hampir setengah tahun Ada Hampir setengah tahun Jadi sambil Nunggu Vina masuk di BRI Itu ya BUMN Iya Soalnya Tapi cuman bentar Itu tadi Gak Kalau itungannya Bukan pengalaman kerja lah Itu Maksudnya cuman sebulan Gak ada Iya Oke lanjut Terus Kamu tesnya Yang waktu Di BRI itu Dari tes yang pertama Sampai berapa Baru yang ketiga Baru sampai Kesehatan Apa ya BRI nya Bukan Yang kementerian Kan bareng nih Kementerian Itu Aku sampai Kesehatan Kalau gak salah Pokoknya Terakhir itu Tinggal wawancara itu Berarti udah sampai Kesehatan Kamu masih di BRI itu Iya Oke Terus Kesehatan lolos Mau wawancara Wawancara Terus ternyata Aku Kepanggil lah Wawancara Gitu Wah itu udah Dedekan Aku malah Ngerasanya Malah santai Bang Waktu itu Maksudnya Gak begitu Ngoyot Tapi juga Ya bersyukur Tapi gak ngoyot Gitu Karena Aku tahu Saingannya Akan Pasti berat Maksudnya Udah sedikit Tapi Saingannya Pasti berat Saingannya Berapa Bentar Apa ini Saingannya Waktu sampai Wawancara Oh Kalau Pas wawancara tuh 1.500 Apa ya Wawancara 1.500 Iya Yang diambil 800 Yang diambil 800 ya Oke Kalau buat akuntansi Ya Awal aja Daftar aja tuh 32.000 32.000 Kamu ngalahin 32.000 orang Ya Pokoknya gitu lah Iya Mantap Terus 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 Ini yang paling Ini yang paling Paling menarik Disini Terus Itu nama Nama Jabatannya apa sih Nama formasinya Apa waktu itu Kalau formasinya Dulu analis pajak Analis pajak Kalau D3 itu Kalau D3 itu Verifikator pajak Kalau S1 itu Analis pajak Anak Waduh Anak yang Kamu Analisis ya Analis pajak Oh gitu Itu S1 nya Analis ya Oh ya Itu S1 nya Itu S1 akuntansi Sarat itu Oh S1 akuntansi S1 akuntansi Kemudian Berarti semuanya Boleh ya Semua S1 akuntansi Boleh tuh Kampusnya Ageditasi A Enggak Iya Jadi itu Banyak banget Maksudnya Saingannya Banyak banget Maksudnya Melancara juga Enggak Yang Maksudnya Aku harus Keterima Gitu Enggak Bismillah Aja Nating Tulus Gitu Kalau enggak Pun yaudah Lanjut kerja Gitu Itu masih Di BRI ya Masih-masih Kalau pas Wawancara Belum ada Sebulan Pokoknya Kok aku resign Sekitar sebulan Terus 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 Habis itu Yaudah Kok Pas pengumuman Keterima Alhamdulillah Alhamdulillah Keterima Yaudah Resign dari Tempat lama Ke DJP Terus Habis itu Kamu Waktu itu Keterima seneng Oh iya Teneng banget Terus Waktu itu 800 ya Ben ya Nah itu Masih 2014 Atau 2015 ya Itu Aku keterima Pokoknya Pengumuman itu Desember 2014 Ya Desember 2014 Jadi Selang 11 bulan Dari kamu Yudisium ya Januari Yudisiumnya Pokoknya Itungannya Aku masih Fresh graduate Soalnya Yang Daftar S1 Udah Angkatan Angkatan Senior Mereka Pengalamannya Udah 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 Banyak Banget Pengalaman Itu ya Iya Jadi Januari Yudisium Maret Sudah Terus Nanti Desember Baru Keterima Sebenarnya Cukup lama Ya Karena Cepat Karena Recruitmentnya Panjang Banget Ya Recruitmentnya Panjang Harus sabar Recruitnya Panjang Kalau Yang Di bank Yang Di salah Tiga Itu Yang BUMN Itu juga Recruitmentnya Panjang Juga Tunggunya Tidak Tentu Maksudnya Disesuai Jadwal Pengumuman Tahap Ini Misalkan Tanggal Ini Itu bisa Molor Sampai Kapan Tidak Tau Jadi Hampir 6 bulan Ya 6 bulanan Kurang lebih 6 bulanan Sekitar 6 bulan Terus Jujur 5 Desember Langsung Terus OJT OJT dulu Sebelum Pertama OJT Jadi Kalau yang belum Tahu OJT itu Adalah Training Ya Magang On the job Training Langsung OJT Pendidikan Dulu Di Jakarta Enggak Jadi Dikelatnya Itu Waktu OJT Maksudnya Nanti misalkan OJT Di KPPA Terus Habis itu Dapet Panggilan Dikelat Tapi Habis Dikelat Belum Penempatan Balik lagi Ke KPP OJT Oke Kita mulai Dari OJT OJT Di KPP Tama Tuban Dulu Aku Tuh Aku gak Tahu Juga Waktu Pengumuman OJT Tuhan Tuhan Gimana Gak Familiar Di aku Ternyata Dia Jawa Timur Di Mantura Habis itu Ternyata Itu Pengumuman OJT Langsung Enggak 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 Itu Pengumuman Apa Aku masuk Kemen Q itu Desember 2014 Pengumumannya Itu Dua minggu Kemudian Januari Pokoknya Januari Pengumuman OJT Iya Berarti selama Sebulan itu Hanya Gak ada sebulan Gak ada sebulan Cuman Dua mingguan Jadi Pemberkasan Waktu itu Di Rawamangun Pemberkasan dulu Terus Internalisasi Di Rawamangun Waktu itu Pemberkasan Terus Habis itu Internalisasi Di Bintaro Di San Terus Habis itu Pengumuman Pengumuman Kemana Gitu ya Internalisasi Itu apa sih Internalisasi Itu kayak Kita ngenal dulu Kemenkiu itu apa Nilai-nilainya Itu seperti apa Terus kita Kerja di situ Harus memegang apa Maksudnya nilai-nilai Yang harus kita junjungi Apa kayak gitu sih Pengenalan dulu Itu berapa hari Vindy Internalisasi Cuman sehari Oh cuman sehari Jadi per kloter Hari ini Misalkan Mana Terus Hari berikutnya Mana Per kloter Habis itu Terus Puman OJT Puman Terus Pindah lagi Ketuban Dari Pintar Apanya OJTnya OJTnya berapa lama Di Tuban Satu tahun Satu tahun ya Oke Satu tahun Dan aku tuh Waktu masuk Masuk Pratama Bogor Eh Pratama Tuban Aku Ini Kaget Ternyata Ternyata Ada anak Lulusan UK SO juga Oh gitu Iya Jadi Dia juga Senang gitu Maksudnya ada temennya Orang salah tiga juga Gitu kan Tapi sebelumnya Keterimanya Iya betul 2013 Kalau gak salah Oh 2013 Udah lama Oh ya lama ya Oh oke 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 Terus Setahun Setahun Habis itu Pengumuman Penempatan Definitif Definitif tuh Yang paling Definitif tuh Penempatan Yang tenang gitu Kemarin lah Ibaratnya Kalau kemarin kan Cuman baru magang Gitu ya Ini yang Selalu Ditakutin sama Anak baru Anak-anak JPNS tuh Pasti takutnya Sama penempatan Karena Kalau di DJP tuh Ya penempatannya Ya Sabang sampai Beroke gitu Itu Cukup Itu malah Lebih dek-dekan Daripada Pengumuman Penerimaan Iya lah Soalnya kan gak bisa Kemarin udah Udah terikat kan Temen-temen Ada yang dapet Di luar Jawa Banyak ya Banyak dong Banyak banget Banyak banget Terus Habis itu Pengumuman Pengumuman Alhamdulillah Dapetnya tuh Kan Will DJP Jawa Barat 3 Jadi Aku dulu sempet Bingung Karena Kan Willnya itu Pecahan Don Pecahan Jadi Dulu Jawa Barat tuh Cuman ada 2 Terus jadi 3 Gitu Di kan Will itu Dan ternyata Di Bogor Ya udah Sampai sekarang Terus kamu seneng disitu Maksudnya Nggak Nggak jauh kan Dari Jawa kan Seneng dong Seneng dong Maksudnya Ya Apa namanya Setiap ini Disyukuri aja Maksudnya Bogor Masih bisa lah Maksudnya Naik pesawat Naik Ya Apakah semuanya Pasti di Kan Will Enggak kan Oh enggak Enggak Di KPP Pratama Juga ada Banyak Malah banyaknya Di KPP Pratama Berarti kamu memang Memang beda Maksudnya Dapetnya malah Yang besar kan Kan Will kan Pasti lebih besar Dari KPP Pratama Kalau Kan Will kan Maksudnya Kan Will Jadi Kantor Pusat Kan Will Terus KPP Kalau Provinsi Maksudnya Region Bukan Region Iya Karena Kalau di Jawa Barat Ada tiga Tiga Kan Will Kayak Jawa Tengah Ada dua Kayak Jawa Timur Ada tiga Karena kan Kadang kalau KPP Kayak Bekasi Soalnya KPP Nya sampai empat Karena saking banyak WP Gitu Berarti yang Kan Will DJP Tiga ini Untuk khusus Daerah Bekasi Iya Jadi kalau Jawa Barat Tiga itu Membawanya Kota Bekasi Depok Kabupaten Bogor Sama Bogor Kota Bogor Berarti bedain Wilayahnya ya Satu itu mana Dua itu mana Iya Terus Itu tahun berapa Berarti ya Masuk di Bogor Tahun 2016 Januari 2016 Januari Jadi itu sudah Hampir lima tahun ya Sekarang ya Iya Wah mantap Oke Lima tahun Habis ini Terus Ini nanti Berarti ada penempatan lagi Atau enggak Apa masih di Jawa Barat Oh Pola mutasi itu Enggak tentu Oh enggak tentu ya Enggak tentu Tergantung Susat Kebutuhan Organik Apa Nami instansi Kayak apa sih Oh gitu Oh gitu ya Ya oke Itu berarti Sekilas Perjalananmu ya Iya Oke Jadi kalau aku melihat Bahwa perjalanan Tadi ada beberapa pelajaran Kalau lihat dari pelajarannya dulu ya Yang pertama tadi Waktu Semester 1-2 Enggak paham kuliah Terus memutuskan Untuk rela Memahami Apa yang sebenarnya Enggak disukai Ya Jadi buat teman-teman Yang nonton ini Kita itu sebagai Orang Kalau dalam karir itu Tidak selalu Mulus ya Kadang sesuai keinginan Betul Tapi kita bisa Kalau dalam tanda kutip Nyalip di tikungan Jadi kalau Kita Kayak balapan mobil gitu loh Ada tikungan gitu Kita langsung nyalip Nah itu Fina itu Mempraktikan seperti itu Ya Bahwa dia Sebenarnya Enggak Enggak ingin Kuliah disitu Tapi dia bisa Menunjukkan Bahwa dia masuk di Tempat yang lebih baik Daripada yang lain Hanya ketika Hanya karena dia Ketika semester 3 Memutuskan untuk Merelakan Bisa kuliah disitu ya Oke Itu yang pelajaran pentingnya Dari perjalanan lain ini Karir dari SMA Sampai Kerja sekarang Terus apalagi ya tadi ya Kalau aku recap ya Kalau aku lihat Kesimpulannya itu Di sebelum-sebelumnya Kan sebenarnya IPA banget nih Fina ini Senang kimia Ya sama Dia akhirnya Melerakan Apa yang Dia inginkan disitu Oke Kita sampai disitu Terus kita lanjut ke Sekarang Dari 2016 Sampai sekarang Nah ini kan Masalahnya adalah Fina ini kan Teman-temannya pasti Banyak dari top-top Universiti di Indonesia Kan Ya kan Ya MUI itu sudah Pasti banyak banget lah Nah Ketika bergaul dengan mereka Gimana Vin Caramu bergaul dengan mereka Ya gak Gimana-gimana Kan kamu dari kampus yang Gak ada yang membedakan Gak ada yang membedakan ya Oke Secara pekerjaan gimana Aku sih ngerasa gak pernah Kalau aku sendiri Kalau ditanya gitu ya Aku gak pernah ngerasa beda Sama mereka Karena Gini Mau di swasta Ataupun negeri Atau Maksudnya kampus kecil Kampus besar Ketika kamu lulus Ya kamu sama-sama job seeker Gitu Ya gak sih Ya benar-benar Ya benar Maksudnya Terus Kalau Orang baru Sama-sama baru Masuk ke sebuah Apakah itu Perusahaan Atau instanti Ya kita sama-sama belajar Dari nol gitu kan Jadi Aku gak Waktu di Bogor itu Banyak yang Seini Satu angkatan ya Tapi kan sudah ada yang Ada Ada yang duluan disitu kan Iya Jadi Membawanya gimana Angkatan Angkatanku tuh Kalau yang masuk Yang S1 ya Awal itu Ada dari UGM Ada dari UNY Ada dari UI UI juga ada Ya Kita biasa-biasa aja Maksudnya Belajar ya sama-sama belajar Mereka juga Kan ada juga yang Sarjana hukum Gitu Ya Kalau Ngomongin analisis Laporan keuangan ya Ya mereka juga Belajar juga Gitu Dan kadang kan Kita itu Ditempatkan Gak sesuai Sama misalkan Jurusan kita Misalkan Temenku nih Apa namanya Anak S1 hukum Ternyata Ternyata Di tempat ini Misalkan Di pemeriksaan Dia kan harus Belajar lagi Juga Kayak aku Anak akuntansi Penempatannya Di bidang P2 Bumas Aku harus Belajar dari awal Sama-sama Belajar Oh gitu Oke Sebelum masuk ke Deskripsi pekerjaan ya Aku ingin lihat nih Vinanya adaptasinya Dengan temen kerjanya Bagaimana Tensi Tensi Apa ya Tensi Atau tekanan Yang diberikan oleh Lembaganya Misalkan tekanannya Tekanan dari kinerja Dari pengetahuan Dari pemahamanmu Kamu harus belajar terus Di sana Nah bagaimana Kamu Menyasatinya Kalau aku sih Apa ya Ya itu tadi Belajar terus Iya Awal tuh aku Aku Ya apalagi di pajak kan Peraturan tuh kan Dinamis ya Don Iya dinamis Hari ini ada aturan Besok ada perubahan Ada perubahan lagi Ada perubahan lagi Kayak gitu Ada aturan lagi Baca dari awal Ada aturan lagi Baca dari awal Itu terus sih Dan gak malu Tanya gitu Tanya misalkan Sama kasihnya Atau Sama siapapun gitu Yang lebih punya Apa pengalaman Punya ilmu Itu Apa namanya Sering-seringin sharing Gitu Sama temen-temen juga Kayak gitu Jadi Baca Ya Tanya kekasihnya Kadang juga Kan maksudnya Kalau aturan Aturan baru ya Walaupun itu kasih Kan dia juga Baru baca juga Akhirnya pada akhirnya Sharing Oh sharing Sharing Aku baca aturan ini Terus aku Maksudnya Menterjemahkan Pasal ini tuh Seperti ini Misalkan A gitu ya Terus Mungkin Kasih Menterjemahkannya B Ya udah kita sharing Oh kalau menurut saya Gini pak Oh tapi kalau menurut saya Gini Finn Oke nanti habis itu Kita kaji lagi Kaji ulang Yang dimaksud Yang kayak apa sih Mantep sih Oke Setelah itu Kamu belajar disitu Kamu merasa Sudah mulai Apa Mengenal ya Lingkunganmu Di kerja ya Nah Sekarang Vina ada di Bagian Humas tadi Apa namanya Di P2 Humas Di P2 Humas Di seksi Bindungan Pelayanan Dan Konsultasi Berarti Vina akan Banyak bertemu Dengan wajib Pajak ya Apa Gimana Jadi Jadi kalau P2 Humas Itu ada Tiga seksi Ada penyuluhan Penyuluhan tuh Lebih kayak Ke Sosialisasi Ke WP Atau Bikin Apa namanya Misalkan Kalau lagi Covid ini Kita bikin Zoom Buat WP-WP Misalkan Ada aturan baru Kita sosialitasikan Kayak gitu Terus Ada seksi Kerja sama Masyarakat Ini kerja sama Masyarakat Lebih ke Hubungan sama Pihak eksternal Ke stakeholder Misalkan Sama tax center Dan lain sebagainya Itu di Seksi keramas Nah di Seksi ku Itu seksi Bindungan Pelayanan Konsultasi Ini lebih Ke Ngasih bimbingan Arahan Masukan Ke KPP Khususnya Di seksi Kalau di KPP itu Ada seksi Pelayanan Sama seksi Waskon Satu Pengawasan Dan konsultasi Satu Jadi kalau Doni ke KPP Itu kan Biasanya Di depan Ada lokat 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 TPT Nah itu Yang Kalau Ada yang Namanya Bimbingan Kesitu Sama Helpdesk Kalau Doni ke KPP Pindah Konsultasi Sama AR Nah itu Kita Biasanya Evaluasi Bimbingan Ke KPP Kayak gitu Terus Berarti Fina juga Membimbing AR juga ya AR Waskon Satu Jadi Fungsinya Itu Salah satunya Fungsinya Apa namanya Seksi ku Jadi aku Bantuin Kasih ku Misalkan Ada temuan Di KPP Kayak gini Apa Masukannya Gitu Apa Yang Bikin Mereka Pokoknya Supporting Supporting Tapi kalau Bagian Lain Ada yang Ini Apa Contohnya Bagian Lain Itu kan Kayak Supporting Kalau Bagian Lain Apa Kalau Di Kandil Ada 6 Ada bagian Umum Bagian Umum Itu Di Dalamnya Ada Misalkan Yang Pokoknya Yang Ngurusin Pegawai Misalkan Kepegawaian Ada Kepegawaian Terus Habis itu Ada Tata Usaha Rumah Sangga Terus Habis itu Ada Keuangan Itu Di Umum Pokoknya Yang Ngurusin Pegawai Terus Habis itu Ada Bidang PEP Apa Itu PEP itu Lebih Extend Pendaftaran Extensifikasi Dan Penilaian Disitu Ada Fungsional Penilainya Maksudnya Kalau disitu Kan Kalau di Swasta tuh Mungkin kita Kenalnya KJPP Kantor Jasa Penilai Publik Kalau di DJP Ada Fungsional Penilai Terus Ada Bidang Keberatan Banding Dan Pengurang Jadi Misalkan Doni Sudah Ditapin Pajaknya Segini Tapi Doni Nggak Ngak Punya Hak Untuk Mengajukan Keberatan Banding Atau Pengurang Terus Ada Bidang P2 Hemas Kayak yang Aku bilang Tadi Terus Ada Bidang P2 IP Pemeriksaan Penyidikan Terus Apa Namanya Intelijen Itu Jadi Satu P2 IP Terus Ada DP3 DP3 Itu Data Jadi Dia ngolah Data Intinya Ngolah Data Jadi Sumber Galipotansi Nanti Untuk Supporting Data Ke KPP Oh Gitu Jadi Ke KPP KPP Ya Mantap Jadi Itu Lebih Banyak Daripada Di KPP Pasti Apanya Banyak Apanya Bidang Pekerjaannya Akan Lebih Lengkap Daripada Di KPP Kalau Ngomongin Skala Maksudnya Frekuensi Kerjaannya Mungkin Mungkin Lebih Banyak Capeknya Di KPP Karena KPP Kan Ketemu WP Terus Tiap Hari Kalau Di Kanwil Kan Gak Begitu Banyak Tapi Mungkin Perintilan Pekerjaannya Lebih Banyak Gitu Ya Jadi Sama 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 Banyak Bidang Bidang Pekerjaannya Kayak tadi kan ada 6 Kalau di KPP 6 juga Enggak Atau lebih sedikit Enggak Kalau mereka kan Ada pelayanan Kayak tadi Ada pemerintahan Jadi bukan bidang Namanya Seksi 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 Kalau di KPP Mbak-Mbaknya Yang di depan Itu pelayanan Itu Seksi Pelayanan Terus Kalau yang Helpdesk Waskon 1 Kemarin Aku ke KPP Waktu dulu Bikin Eveling Itu Oh Eveling Tapi Nomor NPP Masih di bawah BTKB Oh Masa Malu 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 Mungkin Mbak dosen Gitu Enggak Terus Ini kan tadi Dari Sisi Apa ya Pekerjaan Sekarang Kehidupanmu Di sana Kamu kan ada Di luar kota Nah Bagaimana Kamu beradaptasi Dulu kan Dari SMP SMA Di Salah 3 Kuliah Juga di Salah 3 Nah Caramu Untuk Bisa beradaptasi Dengan lingkunganmu Di sana Oh iya Awalnya sih Ini banget ya Apa namanya Sebenernya agak Gak pernah jauh dari orang tua Saudara Gitu kan Teman gitu Maksudnya kayak Doni kan Teman dari kecil Maksudnya Kalau Kalau cerita sama orang Yang kenal kita dari kecil Kan gak usah Dari 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 dasar banget Gitu Jadi Memulai kehidupan baru Sama orang-orang baru Yang jelas nih Kita tuh dimanapun Karena Kalau DJB Kerja di DJB Itu kan harus siap Mutasi kemanapun Gitu Jadi Dimanapun kita dekatin Ya kita Harus Membumi sama orang itu Sama orang-orang disitu Gitu Terus Gimana caranya Paling enggak Kita tuh dekat sama orang Yang Asalnya ada disitu Orang sini Yang penempatan disini Itu pasti Karena Mereka pengetahuan Tentang Bogor Itu pasti lebih bagus kan Daripada orang pendatang Gitu Terus Keluarga mereka juga ada disini Misalkan Kalau Apa namanya Lagi Amit-amit lagi Sakit gitu Tanya Mbak rumah sakit yang bagus Misalkan Gimana Kayak gitu kan Lebih ngerti Gitu sih Terus banyak-banyakin teman Kamu dikos apa dikontrakan ini Kos Oh dikos-kosan ya Berarti kamu ngekos disana Satu kos Umum atau ada yang Dari teman kantor juga Kos ini tuh Kebanyakan anak Anak kantor juga Tapi ada Anak PLN juga Satu orang Berarti 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 apa Ada teman kantor juga Yang disitu Bisa bareng ya Ada Jadi lebih Enak Kalau Apa Adaptasi Gitu loh Oke Sekarang plus minusnya Ketika kamu ada disitu Plusnya apa Ada yang Bikin kamu seneng Dengan Adaptasi baru Aku ngerasa Seneng di P2UMAS Karena P2UMAS itu bikin aku Selalu belajar Hal baru Kalau menurutku Karena dia Menurutku Bidang yang sangat Flexible gitu Maksudnya Aku yang dulunya Mungkin komunikasinya Biasa aja Terus ketemu banyak orang Yang mau gak mau Aku harus Harus Pinter ngomong juga dong Gitu Terus Confidence juga harus Harus punya Terus misalkan Aku nih Anak akuntansi Aku dulu gak bisa Desain Aku mau gak mau Harus bisa desain Ya gak Karena itu Tuntutan Instanti Tuntutan Aku ngerasainya Itu sih Kalau Bikin Dan itu bikin aku Seneng gitu Tiap hari aku belajar Hal baru Maksudnya Oh gini ya Apa namanya Desain tuh kayak gini Oh bikin kontan Terus seperti ini Kayak gitu Yang Yang tadinya juga Sama sekali gak Gak tau basic design Mau gak mau Belajar Tapi senang Iya senang Ke radio-radio juga itu ya Aku pernah lihat Iya Yang dulunya aku gak pernah Siaran Terus akhirnya Juga Karena Tenaga pengulung Aku termasuk Salah satu Penyulung ya Aku Mau gak mau Aku harus Ini Tapi Menyenangkan ternyata Siaran Ternyata menyenangkan Banget Terus jadi kayak Oh Ternyata menemukan Passion baru Aku sih Kalau aku sih Mikir gini Ini gak tau ya Pengalaman ku aja Kita tuh boleh Punya passion Passion ku Misalkan kayak Doni ya Gitar Yaudah seneng Gitar Tapi kita gak boleh Mengkotakan diri Ya aku cuman Desain gitar Aku gak mau Belajar yang lain Kan pasti Kalau kayak gitu Gak bakal maju gitu Aku pun Juga gitu Maksudnya Gak semua hal yang Yang apa namanya Kita lakukan Yang kita lakukan tuh Awalnya Semua passion kita kan Enggak Baru kita pelajarin Oh iya ya Itu passion aku Gitu Nemu hobi baru Mantep ya Bener-bener sih Sekarang ini banget lah Vina Apa Vina Kata-katanya Pemilihan katanya Duh mantep banget sekarang Enggak lah Iya Beda banget Karena Iya karena Pekerjaannya Sekarang diubah Iya karena kerjaan Hubungan sama orang Kamu dikursusin ini Komunikasi juga Enggak Belum Belum Aku Kalau Nunggu dikelat gitu Itu kan Apa namanya Ini ya Ngantrinya banyak ya Namanya juga Pegawai Se-Indonesia gitu Jadi Makanya Kalau Kalau kita nunggu dikelat Gak bakal Gak bakal Gerak-gerak Yaudah Otodidak gitu Hariannya kamu belajar sendiri Komunikasi itu ya Aku kan Ngomong depan Kaca Kayak gitu Iya Terus desain juga Ya Belajar dari Youtube Dari apa gitu Jadi ini ya Mandiri sendiri Apa Belajar sendiri gitu Otodidak Pokoknya kita Kalau aku Komunikasi Apa aja deh Harus bisa Iya Baca harus bisa Kan gini Maksudnya Kalau misalkan Atasan ngasih kita Kita Apa namanya Sebuah Kepercayaan gitu Pin misalkan Pin misalkan Kamu Misalkan MC gitu ya Ya Pasti awal-awalnya Gimana ya Tapi aku kan Gak mungkin ngomong enggak Dan keatasan Gak mungkin gitu Karena itu Buah amanah Kalau buat aku Dan aku profesional Maksudnya Aku kerja Harus profesional Mau gak ngemau Gimana caranya Ntar malam Aku belajar MC 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 sulapan Maksudnya Bukan MC yang ini Tapi Ya Pada akhirnya Terbiasa tersendiri kan Iya 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 Benar Pokoknya Semua Semua harus dicoba Kalau menurut saya Iya harus dicoba Apalagi dari atasan ya Kalau gak Gak enak juga Mau nolak Oh gak bisa Gak bisa Kalau aku Gitu Ya karena Kerjaan juga Profesional Iya Asik banget Ngobrol sama Vina Ilmunya banyak banget Oh iya 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 benar Iya benar Pengalamannya ini Otw Otw dokter Amin Belum Nah ini dari Vina ini Mantap banget Enggak lah Kalau aku kan Apa ya Ketemunya sama Anak-anak kecil Apa jauh di bawah hati Jangan Jangan salah Donnie Jangan salah Donnie Aku juga Ketemunya juga anak-anak kecil Anak-anak ini ya Anak Anak Stan itu Ya Allah Anak umur Kelahiran 99 Itu dia udah kerja loh Oh iya 99 Iya Dia Stan dulu Adekku Dia Stan Karena kebanyakan Sekarang kayaknya Stun B1 Oh gitu Adekku juga di Lulus SMA Terus kuliah setahun Iya Jadi pegawai Makanya kan Aku Wih Anak-anak milenial Iya Anak-anak milenial Berarti yang barusan masuk itu ya Barusan-barusan masuk itu Oh Iya Mantap sih Terus mereka Ini Jadi posisinya juga sama Bantuin kamu Ada yang bantuin kamu juga Dari Stan itu Kalau di Seksiku Kebetulan S1 semua Don Oh S1 semua Karena S1 Seksiku itu kan Lebih teknis ya Kadang Kadang kan Ngasih bimbingan ke KPP Iya Terus habis itu Kadang ada Permohonan penegasan Peraturan dari WP Atau dari KPP Kayak gitu Jadi Lebih banyak baca aturan Lebih banyak Baca teknis Kayak gitu Terus kadang Ada permohonan Kayak Revaluasi aset Kayak gitu Don Terus Permohonan Pembukuan mata uang asing Kayak gitu Hmm Gitu Lebih kompleks Gitu Kalau di Seksi Pindol Mantap sih Terus ke depanmu Kamu pengen apa Kedepan pengen Ada cita-cita apa Pengen kuliah lah Pengen kuliah Aku asa gak pengen kuliah Ya kan Ya karena kamu hidupmu Dihabiskan untuk kuliah Iya Capek Posen Ya makanya Kalau aku kan Masnya Udah lima tahun Kerja nih Kayaknya udah Udah saatnya Pengen Nambah ilmu juga Tapi boleh ya Boleh Kalau sampai S2 Misalkan di Pokor gitu Boleh Boleh Ada dua jalur Ada Apa namanya Tugas belajar Tugas belajar Itu biasanya Anak-anak Dapat beasiswa Atau izin belajar Izin belajar Itu yang kuliah Kuliah mandiri gitu Kuliah pakai Pengen kuliah di Dekut Bogor aja Belum tahu ya Soalnya Pengen tapi kan Kalau tahu nantan mutasi Oh iya Benar Makanya Aku nunggu Misalkan mutasi dulu Maksudnya Kemana Aku tentuin Aku mau kuliah Dimana Siapa tahu kan Pindah ke Salah Tiga Tiga Iya lah Nanti kita makan Di Pak Toh lagi ya Asik Ulang tahunmu Kamu yang teraktir dulu Masuk sih Iya dong Lupa Bebekmu masih ada Bebekmu masih ada Bebek yang ada Gak laku Sekarang juragan singkong ya Iya Aku semalam tuh Beli Beli Nasi goreng Pak Toh Biar bisa ngomong Gini sama kamu Iya Kan dulu banget itu Lupa Lali Lali Lama banget Kayaknya kita masih SMA dulu SMA apa kuliah Kuliah deh kayaknya Kuliah Awal kuliah Iya Ya Ditaktir sama kamu waktu itu Itu Pak Toh masih di Perempatan Iya Ulang tahun Oh iya ya Pak Man Pak Man Pak Man ya masih ada Kok kangen ya Don Nah iya Ini kan aku gini Menghadirkan Kenangan untukmu tuh Oh Nostalgia ya Terus siapa lagi Yang mau diundang Agar Anda bisa Bernostalgia Iya Nanti mungkin Kawan lama-kawan lama lagi Nanti Asik Iya Asalkan yang Diangkat Jangan terlalu dalam Nanti ada yang Gak ingin diangkat Nanti Iya Pak Kenangannya kan banyak Dipilih-pilih yang bagus-bagus aja Oh iya Pak Iya lah Iya lah Kalau itu kan Jangan di record Oke Ini Untuk sesi recordnya Terakhir nih Satu ya Minta tips dong Buat teman-teman yang masih kuliah Siapapun itu Umumnya Apalagi mahasiswa-mahasiswaku Ya Apa Teman-teman yang lain Siapapun ya Ponggo silahkan Kalau aku sih Pesannya yang pertama Itu Kayak gue bilang tadi ya Passion itu sebenarnya bisa dibangun Gak ada orang yang Maksudnya Passion Cuman satu Yaitu namanya Kamu mengkotakkan diri Dan kamu gak mau berusaha Untuk Belajar hal yang lain Idealis ya Ceritanya Iya Aku dulu Waktu Mungkin Tapi aku juga gak nyalain Karena Usia segitu tuh memang Pemikirannya Kayak kamu bilang Idealis Aku dulu juga idealis Tapi Itu Merugikan diri sendiri Kalau cuman maunya Maunya cuman itu Gitu Gitu Gak bisa Kita harus ngeliat juga Kesempatan Maksudnya Pokoknya Harus pinter ngeliat Kesempatan deh Jangan Jangan Apa ya Cuman maunya Lurus gitu Maksudnya kayak Tadi Donny bilang kan Kalau ngeliat tikungan Ya kenapa gak nikung Maksudnya nikung dalam hal positif Ya Nyelep ya Iya Maksudnya nikung dalam hal yang positif Terus Jangan pernah takut gagal Menurut tuh Semua orang tuh Pernah gagal Dan pernah ada di bawah Kayak aku juga gitu Dulu Aku tuh udah Bener-bener Kepengennya tuh IPDN sama STSN Aku udah bayangin tuh Tapi ternyata kan Jalan rejeki orang kan Gak ada yang tau ya Iya sih Dan kita harus buka Buka semua Semua kesempatan itu Jangan mau Cuman jadi ini Aku cuman ya Misalkan mau jadi Akuntan Ya iya Kalau rejekinya jadi akuntan Jangan-jangan lebih baik dari itu Gitu misalkan Iya Kan itu bisa aja kan Terus apalagi ya Oh Jangan pernah minder Maksudnya Ih aku Kuliah Di swasta Aku maunya negeri Gitu Orang tuh kadang Aku juga heran ya Kenapa harus Pikiran orang tuh Harus kuliah di negeri Gitu Sama Terus apa Pedomannya pun sama Terus kita Apa namanya Wisuda Terus jadi misalkan Eh sarjana misalkan Ya kan sama-sama job seeker juga Iya sama Kecuali ikatan binas gitu Kalau ikatan binas ya beda lagi Kan sama job seeker juga Kita juga Apa Berjuangnya Dariin tol lagi kan Jadi Rugi banget Kalau Anak zaman sekarang Masih mikir Oh Aku tuh harus kuliah di negeri Siapa yang bisa jamin Kalau kuliah di negeri itu Bisa Dapat Yang lebih baik Kan kita gak pernah tau Sebenernya Kalau menurut aku sih Permulaan dari kehidupan itu Bukan waktu kita masuk kuliah Tapi setelah kita Lulus dari sarjana Kita sih mau menentukan Arah kita kemana Gitu Jadi kita Apa Tidak boleh terlalu idealis ya Dan kita Harus Dalam tanda kutip Cair ya Cair itu artinya Kita bisa belajar apapun Malah aku ngerasanya Malah aku ngerasanya Harus kayak jadi bunglon Bunglon dalam arti positif ya Maksudnya Kebutuhan instansi apa Ya kita harus ikutin Maksudnya Passion itu bisa digali Kalau menurutku Awalnya gak suka Tapi Tiap hari ngerjain Lama-lama suka Asal itu Baik Positif Ya kita lakukan Iya Asal positif Baik Mantap banget Terima kasih ya Sama-sama Nanti aku selesai Ini recordnya selesai ya Nanti kita ngobrol lagi Gak apa-apa Oh ya Lebih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih ya